Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapleskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menangkan bahwa sebagai kader dan petugas partai. Sejujur saja, saya yang mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai pedugas rakyat, ternyata pedugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip, tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balai Rung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya. Apakah Bapak pedugas rakyat atau pedugas partai? Terima kasih. Saya tidak terlalu dengar yang terakhir tadi, apakah Bapak apa? Coba yang lain, tenang dulu, semua punya bicara, tenang saja. Tadi intinya saja Pak, apakah Bapak tetap menjadi pedugas rakyat atau pedugas partai? Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat-lihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa. Pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Ada beberapa yang kemudian, maaf-maaf, harus mengakhiri hidup. Saya masukkan kesehatan mental tadi. Karena cerita saja Stella. Ini saya mau cari yang mungkin membantu. Pak Ganjar, saya Direktur Rumah Sakit Anak Buah Saya nih. Tapi Rumah Sakit Jiwa Pak. Gak ada pendapatan Pak. Boleh gak Pak diganti Rumah Sakit Umum? Awalnya saya mau. Tapi apa yang terjadi? Saya ditelepon oleh teman dokter ahli jiwa. Ngomong, Mas Ganjar jangan. Tidak terlalu banyak orang yang mau investasi atau menyediakan fasilitas untuk itu. Saya kaget ketika banyak bullying terjadi. Terus kemudian orang takut menghadapi masa depan. Kemudian stress menggunakan gadget. Juga stress dan seterusnya. Maka beban-beban kehidupan mereka menjadi penting. Dan angka budur diri kemarin cukup meningkat. Lalu dari masukan-masukan itu. Kemudian mereka menyampaikan kepada saya begini. Pak jangan Pak. Saya undanglah mereka. Kita bicara. Saya pernah podcast dengan penyintas. Dan mereka menceritakan pengalaman itu yang cukup menarik buat saya. Karena dia sampaikan bahwa saya ini penyintas Pak. Orang tua saya gak tahu. Sehingga saya olah-olah biasa saja. Pada saya dalam tekanan yang luar biasa. Sehingga kemudian saya menggunakan narkoba. Dan hari ini dia membuat platform yang diikuti oleh banyak orang. Dan yang luar biasa adalah bisa mengurangi beban-beban kehidupan menghadapi situasi yang makin rumit. Dari situlah kemudian kami juga mencoba mendorong dan berkomunikasi dengan generasi muda. Ada tekanan luar biasa keluarga menghadapi tuntutan hidup dan sebagainya. Dan kemudian apa yang terjadi? Proses kreatifnya tidak pernah berhenti teman-teman. Kalau kemudian saya kaitkan dengan Raffi tadi menyatakan bahwa apa sih ekonomi mengenai digital hari ini yang saya tertarik. Jadi ekonomi kreatif yang mesti kita kembangkan. Dan itu isinya anak muda yang kemudian dia bisa memanage dirinya. Apakah dia dari sisi kejiwaan, keluarga, teknologi, dan sebagainya. Meskipun salah satunya biasanya menekan. Maka pada saat inilah kemudian kita mencoba untuk mendorong ruang yang lebih banyak untuk mereka bisa mengakses. Dalam sebuah obrolan saya di forum seperti ini dengan anak-anak muda, saya membagi voucher. Voucher itu menarik Bu Umi, karena ini konsultasi psikologis. Berebut. Berebut. Siapa yang mau kemudian dia berebut. Dan saya jadi kaget. Karena apa? Sedemikian banyaknya orang. Dan maaf yang saya suka. Mana dia tidak malu. Dia angkat tangan. Ini yang kemudian coba kita sampaikan kepada publik agar kemudian, ya tadi saya sampaikanlah perkembangan teknologi, dunia, dan sebagainya. Sekarang membuat orang cemas, khawatir, dengan beban-beban yang menjadi sulit. Dan kemudian dia menyakiti diri. Terus kemudian sampai dengan bunuh diri dan sebagainya. Ini ruang yang kemudian negara mesti hadir untuk memberikan. Sehingga saya pernah bercerita begini, rumah sakit ini salah satunya. Kalau kalian rumah sakit jiwa, jangan yang orang ODGC yang diobatin, diterima. Tapi memberikan counseling. Kalau di psikologi itu ada yang stress tipis-tipis gitu ya. Apa sih namanya? Belum sampai sisoferin gitu, tapi ya ini stress, tekanan mental, dan sebagainya. Ya menghadapi situasi yang lebih kompleks seperti ini. Kehadiran negara untuk bisa memberikan ruang-ruang mereka untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan pikiran, termasuk konsultasi ini, menurut saya sesuatu yang hari ini dibutuhkan. Ya saya sih suka juga sih. Ketika negara belum hadir, publik sifat saya itu sudah muncul. Sehingga bisa mendampingi-mendampingi mereka. Apa sih problem-problem saya takut dengan masa depan, saya stress, saya ada masalah keluarga, hari ini saya tertekan, saya tidak bisa menyampaikan, dan seterusnya itu yang hari ini mesti membuka ruang. Nah, beberapa platform secara digital tadi ternyata cukup bisa menyampaikan, sehingga Alkisah, apa bro? Waktu ini saya tanya kepada kawan itu. Apa bro yang sesuatu nilai positif yang bisa kamu berikan? Saya bangga saja pak, beberapa orang yang membunuh diri tidak jadi, dan dia menyampaikan itu. Apa kejadiannya? Macem-macem. Tekanan keluarga, masa depan, cerita ketakutan-ketakutan yang itu dimunculkan. Tapi tentu saja Anda tidak perlu takut soal petugas partai atau tidak. Noval, 10 tahun lah saya, tapi kalau saya boleh cerita terbuka karena ada di media. Itu ada anggota DPR RI itu, Putra Nababan namanya. Dia, sekebetulan saja, dia ingin nonton, dia kuliah di sini juga. Jadi boleh dong ya, ranguin nonton. Kalau Anda googling, novel, kalau Anda googling di media, sebelum saya dicalonkan, yang ngukulin saya siapa? Eh, kamu tidak mengikuti pasti ya. Kamu tahu tidak saya digebukkan publik? Tenang, tenang, tidak usah malu. Ikuti tidak, Noval? Saya mengikuti Bapak itu sejak 2017, Pak Jerik, mungkin kalau ke belakang kurang, Pak. Nah, ini belum ke 2017 kok. Ini baru kemarin-kemarin. Sebelum saya mencalonkan itu, Ganjar dicalonkan atau tidak? Di partai saya kan namanya tidak hanya Ganjar kan? Ada yang lain ya? Kan rame itu. Iya. Mbak Buwan, Mbak Buwan UI loh. Alumni, iya. Alumni UI, sama-sama kita. Tenang saja. Saya digebukkan oleh teman sendiri. Dan itu buat saya, kami biasa saja. Oh, belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu, saya nikmati biasa saja. Sekadar partai. Tapi presiden bukan. Gubernur bukan. Itulah melayani. Oke ya. Jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Dan agar kamu, novel, bisa mengetahui, kamu akan saya kirimi dua buku saya. Mungkin buku itu cukup bisa menjelaskan keraguanmu. Agar kelak nanti, kamu boleh menentukan pilihan dengan objektif. Siapa yang mau kamu pilih? Tidak harus ganjar. Jangan tergesa-gesa milih ganjar. Anda cek dulu, Anda pastikan dulu. Anda yakin gak dengan saya? Dua buku itu akan menjelaskan apa yang kami kerjakan. Dan satu buku itu judulnya Hitam Putih Ganjar. Hitam Putih, gak pernah abu-abu.